Informasi pertama pemirsa dalam Habar Marunting kali ini. Ratusan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkalan Bun mengikuti kegiatan pesantren Ramadan yang digelar selama 3 hari di sekolah. Dengan pesantren Ramadan bertujuan untuk mengisi kegiatan keagamaan siswa pada bulan Suci Ramadan. Untuk memaknai bulan Ramadan sebagai bulan berkah dan penuh ampunan serta mempertebal rasa keimanan, SMA Negeri 1 Pangkalan Bun mengadakan kegiatan pesantren Ramadan yang dimulai pada hari Selasa hingga hari Kamis. Bertemakan gali potensi raih prestasi, Jalin Ukuah dan Silaturahmi ini berjalan cukup meriah dan mendapat antusiasme dari siswa-siswi. Pesantren Ramadan 1444 Hijriah ini digelar dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, memperdalam ilmu agama, memperbaiki diri, mengoptimalkan ibadah puasa, dan mengharap ridho dari Allah. Banyak kegiatan dilakukan diantaranya, solat duha, tadarus Quran, penyampaian materi, dan ditutup dengan solat zuhur. Materi-materi yang disampaikan diantaranya materi alat, yaitu etika pergaulan, kemudian materi terkait zakat infak dan sedekah, tinjauan puasa dari sudut pandang kesehatan, materi akidah yang berisi bagaimana mengenal dan mencintai Allah diberikan oleh Kepala Sekolah sekaligus menutup kegiatan pesantren pada hari terakhir. Untuk pemateri selain dari para guru, wanitia juga mendatangkan pemateri dari luar sekolah seperti dari Kementerian Agama juga Dinas Kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, tanggal 28-29-30. Nah, materi kegiatannya itu berkisar tentang puasa, kemudian makna-makna di dalam bacaan solat, kemudian ada menyangkut masalah pengelolaan zakat. Itu khusus untuk Bapak Ibu Guru dan Tata Usaha, kita juga siapkan satu paket kegiatan, yaitu penguatan spiritual poison, yaitu kecerdasan spiritual untuk Bapak Ibu Guru dan Tata Usaha. Nanti akan kita siapkan satu waktu, yaitu pada hari Kamis, dan ini dilaksanakan secara online, karena kita minta instruktur atau narasumbernya dari dosen Iyayan Pelangkaraya. Materi dari Dinas Kesehatan menyampaikan terkait puasa dari sudut pandang kesehatan. Pada materi ini membahas terkait bagaimana ibadah puasa nyaman untuk dilaksanakan, termasuk nutrisi atau makanan minuman yang perlu dikonsumsi selama berbuka puasa dan juga sahur. Jadi, terkait dengan kesehatannya, itu kita diajarkan untuk, ya, kita mengontrol diri kita agar tidak sakitlah intinya selama bulan puasa ini. Karena kan banyak kita yang lalai dari cara mengkonsumsi cairan tubuh, bisa dehidrasi, segala macam, makanan yang kita konsumsi tidak terlalu baik untuk tubuh kita selama berpuasa, sebenarnya banyak manis-manisan, goreng-goreng, dan segala macam. Dan juga secara batin kita, bulan puasa ini dijadikan sebagai cooling down. Cooling down, menghindari stres. Karena kan kita tahu aktivitas kita yang padat di hari-hari normalnya, hari-hari biasanya. Nah, sekarang kita diminta untuk menepi sedikit lah. Menepi sedikit untuk menenangkan diri, melakukan pendinginan kejiwaan. Selain itu, SMA Negeri 1 Pangkalanbun juga memfasilitasi pembinaan rohani bagi siswa non-muslim. Baik itu siswa-siswi beragama Kristen maupun Katolik serta Hindu dan juga Buddha. Untuk pembinaan rohani bagi siswa-siswi non-muslim dilaksanakan menyesuaikan dan ruangan terpisah dari siswa muslim. Namun dilaksanakan selama pesantren Ramadan. Dengan PPK tadi yang kami laksanakan bahwa kita mengumpulkan anak-anak memberikan cerama pengetahuan tentang ilmu berhubungan dengan akhlak. Tentang tadi yang disampaikan materinya tentang bagaimana Yesus berdoa di Taman Kersemanik. Jadi, dia mengharapkan supaya kita tetap berdoa. Jangan putus-putusnya kita karena melalui doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan wajar kita bersyukur karena kita boleh hidup karena kita sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan.